Pemirsa penyelenggaraan ASEAN Games 2018 berjalan di hari kedua, hingga saat ini Indonesia mendapatkan 4 emas dalam cabang olahraga. Atlet taekwondo Devia Rosmaniar menyumbang medali emas pertama untuk Indonesia di ASEAN Games 2018. Devia turun di cabang olahraga taekwondo nomor individu Pomsai Putri. Aksinya sungguh meyakinkan, hal ini terbukti dengan perolehan hasil lagir skor di setiap pertandingan yang semakin meningkat. Akurasi gerakan-gerakan yang mantap dan keseimbangan yang apik membuat Devia mendapatkan skor yang tinggi dari para juri babak final. Ia pun mengalahkan taekwondoin asal Iran Marjan Salasuri dengan perolehan skor 8.690 dan 8.407. Emas kedua dipersembahkan andalan di cabang wushu, Lin Suolok. Lin Suolok berhak menyabat emas setelah mengoleksi skor tertinggi. Total 19,50 saat tampil di nomor Tai Ji Jian dan Tai Ji Kuan. Atlet wushu 25 tahun ini mengungguli andalan Hong Kong Juwanita Mokwen dengan skor total 19,42. Dua medali emas didapatkan dari cabang olahraga mountain bike nomor downhill untuk kategori putra dan putri yang digelar di kebun hill, Subang. Satu medali emas dipersembahkan oleh Tiara Andini Prastika di cabang balap sepeda motor downhill putri. Tiara Andini menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 33,056 detik. Tiara mengalahkan Vipavi di Kabales yang berada di posisi 2 dan terpaut 9,598 detik. Atlet Thailand tersebut berhak dapat medali perak. Sementara dalam cabang olahraga balap sepeda mountain bike nomor downhill kategori putra, Koeful Mukye mencatatkan waktu tercepat yaitu 2 menit 16,687 detik. Koeful mengalahkan Xiang Xiang Xiang, atlet dari China, Taipei, dengan catatan waktu 2 menit 18,184 detik. Tim Liputan 9 News melaporkan.